Mungkin dari khilafatul muslim ini kiprahnya seperti apa nih dari 97 sampai sekarang dan kenapa sekarang justru diburuhnya sekarang begitu baru-baru ini Ya khilafatul muslim ini kan satu organisasi yang dipilikan Ustadz Abdul Qadir Baraja Ustadz Abdul Qadir Baraja ini mendirikannya tahun 1997 dan Mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah ya sebagai pimpinan tertinggi Jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah Lalu kemudian kalau yang percaya bahwa Abdul Qadir Baraja ini khalifah Maka berbaiat kepada organisasi itu yang mereka disebutkan namanya Jamaah Hilafatul Muslim Nah kalau mereka sudah berbaiat maka komando perintah tertinggi dalam organisasi itu dari Abdul Qadir Baraja Artinya apa yang disampaikan Abdul Qadir Baraja itu derajatnya paling tinggi dibandingkan semuanya termasuk perundang-undangan, perintah presiden Ya pokoknya itu ultimate lah gitu ya Dia adalah pemegang otoritas mutlak dari Jamaah itu Nah kenapa baru rame sekarang barangkali kan Indonesia ini kita tahu lah ya negara yang menganut sistem hukum Sehingga harus benar-benar ada kaedah-kaedah hukum yang dilanggar Problemnya adalah memang selama ini belum ada pasal yang spesifik Yang mengatur tentang larangan kepada orang per orang Untuk menyebarkan ideologi lain selain Pancasila Hari ini tuh gak ada pasalnya Untuk orang per orang ya Tapi kalau organisasi masyarakat itu kan ada Kalau tidak berdasarkan Pancasila maka dia Boleh ditindak secara hukum dengan undang-undang ormas Tetapi kalau orang per orang Orang per orang ini gak ada Belum ada Nah karena itu kan Abdul Qadir Baraja juga ditangkap bukan karena menyebarkan ide filafah Tapi dianggap menimbulkan keonaran ya Menimbulkan keonaran Penyebaran berita hoax juga ya Ya kemudian penyebaran berita hoax gitu Jadi memang dilematis ini Indonesia ini Belum ada aturan yang rigid dan detail Yang mengatur itu secara perundang-undangan Memang hari ini kita belum punya Oh artinya memang setelah ada konvoy motor itu Dan ada mungkin juga kampanye filafah itu Dan itu mungkin juga bisa menjadi alat bukti polisi Untuk langsung menangkap Abdul Qadir Baraja ini Mas Ridwan Ya 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 betul Salah satunya kan karena ada viralitas netizen memperkenalkan video konvoy itu ya Video konvoy yang dilakukan sebenarnya rutin Mereka melakukan itu rutin Bahkan dulu sebenarnya gak cuma konvoy Mereka pakai megafon ya Pakai toa gitu Megafon toa gitu Mereka kemudian keliling-keliling pasar untuk Apa istilahnya Memopulerkan jamaahnya mereka itu Menawarkan lah Menawarkan ide-ide jamaahnya itu Medcom.id A part of Media Group Network